Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Chris Adolf Puzzle. Sebelum saya mulai video hari ini, saya mau ada beberapa info terlebih dahulu ya. Jadi, buat kalian yang belum tahu tentang seri Sudoku pemula ini, ini adalah sebuah seri di mana saya akan bermain puzzle-puzzle dari gas atau Genuinely Approachable Sudoku dengan men-short case varian-varian Sudoku yang berbeda di setiap minggunya. Dan saya sangat suka banget sih dengan seri ini ya. Karena itu sangat cocok banget buat kalian yang mungkin masih baru di dunia Sudoku dan masih ada lumayan banyak juga varian-varian Sudoku yang belum saya tunjukkan di seri ini. Tapi mungkin di sini akan terjadi beberapa perubahan format ya. Karena gas ini kan sekarang saya mainkan setiap seminggu sekali. Bahkan di video ini sudah mencapai episode 55 dari serisnya. Tapi sekarang mungkin akan dirubah menjadi setiap 2 minggu sekali dan nanti di minggu depan saya akan memulai seris baru untuk variasi-variasi konten. Dan nanti di masa depan juga ada sedikit perubahan di mana saya akan memilih puzzle-puzzle-nya sedikit berbeda ya dengan yang saat ini saya pilih. Cuman mungkin nanti akan dibahas saat terjadi perubahan tersebut. Oke dan mari kita kembali ke puzzle hari ini. Dan di minggu ini saya akan bermain puzzle-puzzle dari Philip Newman dengan tema variasi-variasi dari varian garis. Jadi mungkin ada beberapa varian garis yang sudah pernah saya mainkan sebelumnya ya di seri sini. Dan di minggu ini peraturannya mungkin akan mirip-mirip dengan varian-varian tersebut. Dimulai dengan hari ini yaitu Dutch Whispers Sudoku dengan judul Slap. Dan sebelumnya saya sudah pernah bermain German Whispers ya di mana angka yang bersebelahan itu harus memiliki selisih minimal 5. Tapi kalau di puzzle ini Dutch Whispers selisih minimalnya adalah 4. Nanti kita akan lihat bagaimana Dutch Whispers ini akan berbeda atau memiliki logika yang mirip dengan German Whispers. Oke langsung saja kita lihat ke aturannya dan link puzzle hari ini ada di deskripsi video di bawah. Oke, aturannya adalah aturan kaseksudoku berlaku di mana kita harus menempatkan angka 1-9 pada setiap petak kosong sehingga nantinya di setiap baris, di setiap kolom, dan di setiap kotak 3x3 dia harus memuat seluruh angka tepat 1 kali atau tidak ada angka yang berulang. Kemudian untuk peraturan dari Dutch Whispers, angka yang bersebelahan pada garis oranye harus memiliki selisih minimal 4. Kita lihat contohnya di sini ya. Dua petak ini harus memiliki selisih 4 atau lebih. Dua petak ini yang bersebelahan harus memiliki selisih 4 atau lebih angkanya. Misalkan adalah 3 dan 7 itu adalah selisihnya 4 atau lebih. 38, 39 di sini itu adalah angka dengan selisih 4 atau lebih. Ini itu berlaku juga untuk setiap dua petak yang bersebelahan pada setiap sepanjang garis orannya ini. Oke, itu adalah peraturan untuk puzzle hari ini. Mari kita langsung saja di start timernya dan mulai bermain puzzlenya. Jadi kalau logika di German Whispers itu adalah angka 5 itu nggak bakal pernah bisa ditempatkan pada German Whispers ya. Tapi kalau di puzzle ini, 5 masih mungkin untuk ditempatkan pada Dutch Whispers. Dan kalau angka 5 itu ada di garis orange, berarti kita harus menempatkan angka 1 dan angka 1 atau 9 supaya bisa bersebelahan dengan angka 5. Nggak ada angka lain yang memiliki selisih minimal 4 dengan angka 5 selain angka 1 dan 9. Maka dimanapun angka 5 berada, dia harus bersebelahan dengan angka 1 dan 9 saja. 1 atau 9. Berarti ada 5 di sini, ini menjadi 109. Ada 5, ini menjadi 109. Oke. Dan logika kedua adalah, kita sebenarnya masih mungkin untuk melakukan coloring ya, untuk pergantian polarity dari Dutch Whispers ini. Mirip-mirip sama German Whispers. Tapi ada persyaratannya kalau misalkan kita mau melakukan coloring. Di sini persyaratannya adalah, kita bisa melakukan coloring kalau angka 5 tidak akan pernah bisa lagi ditempatkan pada seluruh petak tersebut. Jadi misalkan di seluruh petak ini. Sekarang di sini tidak bisa ada angka 5 lagi karena 5 sudah ada di barisnya, 5 sudah ada di kolomnya, maka seluruh petak ini tidak bisa memiliki angka 5. Maka nantinya di sini, bisa kita melakukan pergantian coloring untuk polarity-nya. Dan polarity itu adalah pergantian angka rendah dan angka tinggi. Jadi di seluruh petak ini, kita tidak bisa menempatkan angka rendah bersebelahan atau angka tinggi bersebelahan. Karena kalau kita menempatkan angka rendah bersebelahan, 1, 2, 3, 4 di sini, itu pasti akan menempatkan, kita hanya punya maksimal selisihnya 4, selisihnya 3 ya. Karena 1 dan 4 selisihnya maksimal 3 saja. Kita harus menempatkan selisih minimal 4. Dan ini tidak mungkin mendapatkan hal tersebut. Sama juga dengan angka tinggi, 6, 7, 8, 9. Kalau kita menempatkan yang bersebelahan, kita hanya bisa memiliki selisih maksimal 3 saja. Tidak akan pernah bisa mencapai 4. Jadi di sini otomatis, kalau misalkan ini adalah angka rendah, 1, 2, 3, 4, ini akan selalu menjadi angka tinggi, supaya bisa tidak ada 2 angka rendah yang persentuhan. 6, 7, 8, 9, ini menjadi angka rendah, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Makanya itu yang saya maksud adalah dengan pergantian polarity. Jadi kita bisa melakukan coloring, melandakan petak-petak mana yang berisi polarity yang sama, angka rendah atau angka tinggi yang sama, dan angka tinggi yang angka rendah yang berkebalikan. Kuning harus selalu berisi polarity yang sama, misalkan angka rendah, berarti biru merupakan angka tinggi semua, atau kuning adalah angka tinggi dan biru merupakan angka rendah semua. Tapi dengan adanya 6 di sini akan sangat membantu kita, karena biru sekarang menjadi semuanya angka tinggi, 6, 7, 8, 9, dan kuning merupakan angka rendah, 1, 2, 3, 4. Gitu, untuk logika dari Dutch Whispers ini. Berarti 5 tadi hanya bisa bersebelah dengan angka 1, 9 ya, sehingga ini menjadi angka rendah, yaitu angka 1, dan ini 9. Di sini juga sama, 5 ini hanya bisa angka rendah, maka harus 1, dan ini adalah angka 9 di sini. Ini bukan 1 lagi, 9, ini bukan 9 lagi sekarang. Oke, dan sama juga di sini berarti ya, ini tidak bisa berisi angka 5, maka kita tahu di mana angka rendahnya, dia harus di sini, 2, 3, 4, tersisa 2, 3, tidak bisa angka 1. Ini adalah 7 dan 8, yang belum ada angka tingginya di kolom ini. Di salah satu petak ini, belum terlalu menarik sih, mungkin 4 tapi kali ya, 4 hanya bisa bersebelahan dengan angka 8 saja pada Dutch Whispers, mungkin angka 7, karena selesainya 3, ini menjadi 8, ini menjadi 7, dan 2 dan 3 di sini kayaknya belum bisa kita selesaikan ya, karena dimanapun angka 2-nya berada, tidak masalah, dimanapun angka 3-nya tidak masalah, cuma ada 2 di sini untuk membantu, ini menjadi 3, ini menjadi 2, 6 di sini hanya bisa bersebelahan dengan angka 2 saja angka rendahnya, supaya memiliki selesai 4, ini menjadi angka 3 angka rendah yang tersisa, dan 7 dan 8 juga bisa belum terselesaikan, tapi 7 di sini membantu menyelesaikannya. Nice. Oke, kita lihat yang lain sekarang, tadi dengan pola coloring, ini menjadi angka yang sama polarity-nya, ini menjadi angka yang berbeda polarity-nya, karena di sini tidak bisa memiliki angka 5 lagi, dengan ada yang 5 di sini. Berarti ini menjadi angka tinggi, di sini adalah 7 dan 8 ya, tidak mungkin berisi angka 9, karena sudah ada angka 9 di sini, kuning adalah angka tinggi, dan biru adalah angka rendah, sehingga ini menjadi 1, ini menjadi 9 di barisnya, dan tersisa 2 dan 3, bisa ditelesaikan lagi, 3 dan 2. Nice. 8 di sini membantu, 7 dan 8 selesai. Oke, 1 membuat ini menjadi 9, dan sekarang kita lihat, di kolom ini sudah tidak bisa berisi angka 5, maka kita tahu ini bakal menjadi angka tinggi lagi, 7 dan 8, yang tersisa hanya bisa 7 dan 8, tidak bisa 6 dan 9, dan ini 2 dan 3, untuk angka rendahnya. 3, ini tidak mungkin 3, sehingga menjadi 2, ini menjadi 3, sekarang 8 menyelesaikan 7 dan 8. Nice. Oke. Ya, di sini harus berhati-hati ya, karena ini masih mungkin berisi angka 5, jadi kalau ada 5 di sini, ini bisa saja berisi angka 1 atau 9 di sini. Dan, tapi di seluruh petak ini, tidak bisa berisi angka 5 lagi, maka akan terjadi pergantian. Atau mungkin kita coba pensil mark aja langsung, supaya lebih mudah. 3 di box ini hanya bisa di sini, dan kita butuh 9 dan 4. Ya, ini bisa kita selesaikan, ternyata oleh Sudoku saja. 9 dan 4 selesai. Box ini butuh 1, 6, 7, 1 bisa kita tempatkan oleh Sudoku saja. Di sini, 7 dan 6 selesai. Kemudian di sini ada 3, bisa kita tempatkan oleh Sudoku, dan 9, 4. mungkin ini belum kali ya, cuman 8 hanya bisa bersebelahan dengan angka 4 saja, untuk memiliki selesai minimal 4, dan ini menjadi angka 9. Oke. Box ini, 1, 6, 7, 7 oleh Sudoku, 1, 6, sayangnya 1, 6 di sini menariknya belum selesai ya, karena tidak ada Dutch Wispers juga untuk bantu. Cuman kita lihat yang lain dulu di sini. Oke. Dan, ya, di sini juga menariknya adalah, karena angka 5, hanya bisa bersebelahan dengan angka 1 atau 9 saja, jadi otomatis di sini bukan berisi angka 5. Karena kalau misalkan ada 5 di sini, ini harus 1 atau 9, dan itu kan nggak mungkin. Maka, ini juga sama, ini nggak mungkin 5, karena ini bukan angka 1 atau 9, maka di sini kita bisa melakukan logika di mana pergantian polarity lagi. Karena ini merupakan angka tinggi, ini bukan angka tinggi. Itu angka rendah, 1, 2, 3, 4. Tapi ini bukan 1, 3. Sini nggak menjadi 2 atau 4. Dan, kalau ini 4, ya, ini nggak mungkin 4 lah ya. Kalau ini 4, apa petak ini yang mungkin kita bisa tempatkan. Atau cara lainnya melihatnya, kita melihat pencil mark aja di petak ini, nggak mungkin 1, 2, 3. Masih mungkin 4, 5, 6. Nggak mungkin 7, 8, 9. Tapi sudah ada 4 di box ini, dia harus ada di 2 petak ini. Tidak mungkin di sini lagi. Dan kalau 5, ini harus 1 atau 9, dan itu nggak mungkin. Berarti yang bisa 6, 6 dan 8 hanya bisa terhubung dengan angka 2 di sini ya. Ini nggak mungkin 4, atau nggak bakal pernah memiliki selisih 4 dengan angka 6. Ini harus 2, ini harus 4. Oke. Ini juga sama, 2 hanya bisa terhubung dengan angka tinggi, nggak mungkin terhubung dengan angka 5. maka harus 6, 7, 8, 9. Tapi nggak mungkin 6, 7, dan 9. Hanya bisa 8 di sini. Sayangnya masih mungkin berisi angka 5 ya menariknya. Oh, dan iya, dia memang harus 5 sih. Karena ada logika yang lumayan menarik juga ya. Ternyata kalau misalkan ada sebuah petak yang melihat angka 1 di sampingnya, dan angka 9 di sampingnya, itu pasti akan selalu 5 di sini. Karena 1, se-minimal-minimalnya petak ini harus 5 atau lebih, 5, 6, 7, 8, 9, supaya bisa memiliki selisih minimal 4 dengan angka 1. Dan dengan angka 9, dari segi angka 9, petak ini harus dipilih dari 5 atau kurang dari 5, supaya bisa memiliki selisih minimal 4 dengan angka 9. Jadi otomatis petak di tengah-tengahnya akan berisi angka 5. Uh. Ternyata patul ini benar-benar menunjukkan banget ya, logika-logika dari Dutch East Perse ini. Luar biasa sekali. Oke, ternyata sisanya tinggal 20 saja. Di baris ini masih butuh angka 4 dan 8, bisa kita selesaikan. Oh, ada garis juga di sini nanti ya untuk membantu. Cuman di sini adalah 5, 6, dan 2. 2, kita bisa tempatkan saja oleh sudoku. 6, 5 di sini. Ini sudah selesai. Oke, baris ini 2, 3, 4, 6, dan 9. Bisa kita selesaikan. Oke. Di sini 5, bisa kita tempatkan oleh sudoku. 1, 2, 3, 4, dan 7. Kolom ini kita butuh 9. Kolom ini kita butuh 7. Dan tersisa 1 dan 3 yang belum muncul. Kolom ini kita butuh 4 dan 6. Bisa kita selesaikan oleh sudoku. 3, 5, 8. 8 oleh sudoku, 3 oleh sudoku, dan 5 oleh sudoku. 3, 1 selesai. 1, 2 di sini selesai juga. Dengan ada 2 di sini. 1, 6. 1, 2, 3, 4 di sini. Dan yang terakhir adalah 5 dan 6. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk slab. Puzzle yang sangat menarik banget ya untuk men-showcase varian dari Dutch Whispers ini. Mungkin kalau logika-logikanya sendiri, itu memang ada beberapa yang mirip ya dengan German Whispers. Dimana kayak misalkan kita masih bisa untuk melakukan pergantian polarity. Tapi di sini juga banyak sekali perbedaan-perbedaannya. Angka 5 bisa ditempatkan pada garis Dutch Whispers. Dan juga angka-angkanya mungkin sedikit lebih terbatas untuk angka yang bisa bersebelahan dengan angka apa. Tapi tadi logikanya sangat menarik banget ya di sini terutama. Saya nggak kepikiran kalau ternyata angka 1 itu dan 9 akan selalu memiliki angka 5 di tengah-tengahnya. Puzzle yang sangat keren dan sangat seru sekali untuk dimainkan. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.